Hello student, I am Bu Karmi Ismiati, or you can call me Bu Ismi. I am one of the English teachers at SMKN Wan Pendoma Getan, and today we will discuss together about the English material at the 12th grade. The material today is about presenting simple report. I remind you that you have discussed about simple report, but in writing simple report for 3 weeks ago with Busaija. And now we will continue about the English material that is presenting simple report. Okay, are you ready? I hope you pay attention well about this material so that you can understand about this material and you can do about the test today. The students, the aim of this learning English today is that the students can make preparation for presentation, sorry, for presenting report on a PowerPoint. Once more, after you learn the material today, you should make preparation for presenting report on a PowerPoint. Do you understand? Oke, saya harap nanti setelah pelajaran Bahasa Inggris hari ini selesai, anak-anak harus dapat membuat persiapan untuk mempresentasikan laporan dalam bentuk PowerPoint file. Jadi, setelah memperhatikan video berikut, anak-anak harus membuat PowerPoint yang berisi tentang persiapan mempresentasikan sebuah laporan. In English, so pasti. Oke, next, we will discuss the English material today. As preparation for presenting report, for the first, you should prepare the report material. Please, you state what material you have to report. Materi apa, laporan apa yang akan Anda presentasikan. Anda harus menentukan. Misalnya, Anda harus memilih salah satu kegiatan yang telah Anda lakukan untuk dibuat laporan dan dibuat PowerPoint. Oke, next, state the technique for presentation. Setelah Anda menentukan materi atau kegiatan yang akan dipresentasikan, Anda harus menentukan teknik untuk presentasinya nanti menggunakan apa. Akan kita bahas pada selanjutnya nanti. And, the last, you should prepare the tool for presentation. Alat-alat yang akan digunakan untuk presentasi harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya sebelum kita melakukan presentasi. Oke, student, we will discuss this one by one. Please, you know that today we discuss about oral report, not writing report. Jadi, yang kita bahas hari ini adalah mempresentasikan report dalam bentuk aurally, out-speaking, not writing. If three weeks ago you have studied about written report, out-writing report, now you will study about oral report, out-presenting report, out-presentasikan laporan secara listen, out-speaking. Okay, for the first, the report material consists of introduction. And then, the second, the main body. And the last, as a conclusion. Jadi, materi pada laporan Anda nanti harus ada tiga bagian. Yang pertama, opening, or introduction. And then, the main body, inti dari materi tersebut. Yang ketiga adalah conclusion, sebagai kesimpulan dari presentasi Anda. Selanjutnya, we will discuss one by one about the report material. The first introduction. In the introduction, or opening of presentation, you should tell the audience about the aim and the main idea you are going to present. Di dalam opening dari presentasi kalian nanti, Anda harus menyampaikan kepada audience tentang the aim, tujuan dari presentasi Anda itu apa. And the main idea, ide pokok dari presentasi Anda itu apa. Sehingga, baru pembukaan Anda menyapa kepada audience, audience sudah paham, Oh, dengan presentasi ini, tujuannya adalah ini. Materi pokok yang akan dipresentasikan adalah ini. Oke? The next, we will continue about the main body of the oral report material. It means that, in the main body, you tell the main of report material and its explanation. Di dalam materi pokok yang akan disampaikan dalam presentasi ini, Anda harus menyampaikan materi pokok dari laporan tersebut dan penjelasannya tentang materi tersebut. Sehingga, the audience akan memahami tentang presentasi Anda dengan baik. Ide pokoknya apa, kemudian dijelaskan. Walaupun hanya penjelasan simple, beda dengan writing. Jika writing report bisa terdiri dari beberapa halaman, tetapi di dalam oral report itu simple, penjelasannya simple. Jadi, cukup beberapa menit laporan itu dipresentasikan. Oke, next. As the conclusion. Di dalam materi, dalam presenting oral report, harus ada conclusion. Di dalam kesimpulan bagian akhir ini, Anda harus menyampaikan tentang harapan-harapan yang Anda ingin capai dengan mempresentasikan report tersebut. Harapannya audienya akan apa, atau harapan Anda menginginkan apa dengan adanya Anda mempresentasikan laporan Anda tersebut. Oke, we will continue to the technique for presenting report. Aku yakin Anda semuanya, anak-anak milenial, mempunyai banyak teknik untuk mempresentasikan laporan, atau presenting report. Di sini, I will give you some example of choice about the technique for presenting report. For example, PowerPoint, like me. PowerPoint, misalnya malam ini, Bu Ismi menyampaikan materi dengan PowerPoint, and then digabungkan dengan aplikasi Mobizen. The next, for example, live video. Jadi, kita membuat shooting video langsung untuk mempresentasikan laporan kita. Or, with Mobizen, like Bu Ismi, Das Jodek. And then, you can also use the active speaker or others. Others di sini maksudnya masih banyak hal tentang teknik untuk mempresentasikan laporan. Oke? The technique ini tidak ada patokan materi ini, harus disampaikan dengan teknik ini, tidak. Tentang pilihan materinya Anda apa, Anda suka dengan presentasi dengan teknik apa, itu dipersilahkan kepada para presenter. Jadi, untuk mempresentasikan laporan, Anda bebas memilih menggunakan teknik apa yang menurut Anda lebih menarik, lebih Anda kuasai, lebih bisa, dan untuk lebih audiensnya, lebih bisa memahami tentang laporan yang akan Anda sampaikan. Oke, student, I hope you understand. And, next, continue about the tool for presentation. Untuk mempresentasikan laporan, kita membutuhkan beberapa alat. Dan alat-alat itu harus kita sediakan sebelum kita mempresentasikan sebuah laporan. For example, laptop, HP, o-handphone, kamera, and then editing application. Terdapat banyak sekali jenis-jenis aplikasi untuk mengedit suatu presentation. And then, maybe you also need writing tool. Alat-alat tulis juga dibutuhkan. All others. Jadi, masih banyak lagi alat-alat yang Anda butuhkan sesuai dengan teknik dari presenting report yang Anda tentukan. Oke, kita sudah membahas satu persatu tentang presenting report. Material sudah, teknik sudah, alat-alatnya sudah. Saya harapkan kalian semua memahami materi hari ini. Oke, students. Now, I will tell you about the student task today. I hope you enjoy to do the student task. Because, be sure that the student task today will make you have experience how to present orally about the report. And, the student task today is, you should prepare everything for presenting your report on a PowerPoint file. Maksudnya, Anda harus membuat PowerPoint yang berisi tentang persiapan mempresentasikan sebuah laporan. Dan PowerPoint Anda harus terdiri dari tiga hal tadi. Yang pertama adalah, introduction, opening dari PowerPoint, opening dari presentasi kalian. And then, the main body, materi pokoknya apa. And then, conclusion, kesimpulan dari materi Anda itu apa. Harapan-harapan yang akan Anda inginkan di dalam materi pokok itu apa. Oke, paham ya? Jadi, tugas Anda setelah mendengarkan video ini diputar satu kali, dua kali, atau tiga kali sehingga Anda memahaminya adalah Anak-anak harus membuat sebuah PowerPoint yang menarik untuk persiapan presentasi minggu depan. Jadi, hari ini, anak-anak membuat materi presentasi yang dituangkan dalam sebuah PowerPoint yang menarik. Harus terdiri dari introduction, the main body, and the conclusion. And, you should send your PowerPoint to Google Classroom. Oke, I hope you understand and enjoy to join in this English class today. And, please, you make a PowerPoint about presenting your report. You can choose the material freely. Materi yang akan Anda sampaikan dalam PowerPoint tersebut untuk mempresentasikan laporan itu bebas. Anda ingin menyampaikan laporan apa saja bebas. Mungkin Anda ingin menyampaikan laporan tentang kegiatan selama daring bagaimana. Mungkin Anda akan menyampaikan laporan tentang persiapan-persiapan Anda untuk menghadapi ujian di kelas 12 nanti juga boleh. Bebas materi yang Anda sampaikan. Tidak kami tentukan Anda boleh memilih materi dan memilih teknik penyampaiannya juga bebas. Nanti akan disampaikan dengan tekniknya apa. Tetapi, untuk tugas hari ini adalah dibuat dalam bentuk PowerPoint. Dan, minggu depan Anda akan kita lanjutkan dengan bagaimana mempresentasikannya. Kita akan lebih banyak prakteknya di dalam presenting report. Oke, student. I think enough the major today. I hope you understand about the major today and can do the task today as well as possible. And you can send your PowerPoint to the Google Classroom today. Oke. Goodbye, student. Bye, student. Bye, student. Bye, student. Bye, student. Bye, student. Bye, student. selamat menikmati